Pekerjaan yang tiada henti itu adalah menulis dan menulis. Boleh katakan tiada hari tanpa menulis. Dan arah sumber kita yaitu Dr. Yulizal Yunus, MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah juga baik Pak. Apa nih Pak kesibukan Bapak selama di bulan puasa Ramadan ini? Terima kasih. Kita sapa lah pemeriksa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan kita tentu berharap keberkahan selama Ramadan. Dan mendapat kelimpahan rahmat. Sesuai dengan harapan kita dan terbebas dari neraka. Begitu yang menjadi harapan. Kesibukan sehari-hari seperti biasa. Kalau di pegawai negeri Bapak kan sudah pensiun, purna tugas. Baru satu tahun ini. Dan pekerjaan yang tiada henti itu adalah menulis dan menulis. Boleh katakan tiada hari tanpa menulis. Asal duduk menulis. Apapun itu menulis terus ya Pak? Iya. Itu kesibukan yang tidak terlepas sepanjang hari. Kesibukan yang lain berinteraksi dengan masyarakat dan semua stakeholder. Ada sebenarnya beberapa aspek. Di bidang kebudayaan Bapak termasuk salah seorang pendiri dan Sekretaris Umum Pusat Kebudayaan Minangkabau. Di mana itu Pak? Di Sumatera Barat. Oh di Sumatera Barat ini juga. Dia tidak alamatnya begitu Sumatera Barat. Dan itu dengan visi merayakan kebudayaan Minangkabau. Visinya adalah kebudayaan Minangkabau rahmatan lila alami. Jadi sebagian rahmat. Makanya Minangkabau itu harus dikenal di seluruh jaga daya ini. Yang kedua sebagai Bapak juga pemangku adat di Minangkabau. Dengan gelar Datuk Raja Bagindo di kaum suku Kampai New Guardian di Nagari Taluak Kabupaten Besisir Selatan. Sebagai pemangku adat, Bapak juga duduk di lembaga-lembaga adat. Kalau di Nagari, sebagai ketua Dewan Adat dan Sarak. Di Sumatera Barat, sebagai salah seorang tim pakar, Dewan Pakar Lembaga Kerapatan Adat Alaminangkabau. Yang sekarang diketuai, ketua umumnya adalah Bapak Fauzi Bahar Datuk Anansati. Mantan Wali Kota Padang. Sebelumnya Bapak juga pernah menjadi salah seorang ketua lembaga kerapatan adat Alaminangkabau itu. Pada Musawara Besar tahun 2010 sampai 2016. Nah lembaga-lembaga lain Bapak juga mendirikan sebuah LSM juga berkontasi kepada adat, yakni Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari. Dan itu tugasnya adalah sebuah organisasi, sebuah lembaga yang tidak terstruktur. dia bertugas hanya memberikan konsultasi terhadap lembaga-lembaga adat yang memerlukan berkonsultasi dengan kita. Ya Pak. Kan Bapak ini juga seorang penulis nih. Apa pemicu Bapak menjadi seorang penulis? Sebetulnya dari awal-awal dunia menulis itu hanya kecenderungan saja. Awal menulis itu pernah pada suatu hari dan itu pernah diungkap oleh Zolveni Wimra di dalam buku Pergolakan Intertual. Ketika di sekolah dasar, hari hujan tidak bisa pulang. Oleh ibu guru bahasa Indonesia namanya Daniar, itu anak-anaknya disuruh menulis cerita. sesuai dengan kemampuan sendiri-sendiri. Ketika itu Bapak menulis anak yang baik. Anak yang baik itu Bapak tulis begini. Seketika itu hari hujan. Dan anak ini terpaksa pulang karena takut akan banjir. Di tengah jalan bertemu dengan seorang anak yang kelakuannya kurang baik. Dan dia menendang-nendang air dan membuat kita basah. Teman-temannya basah. Akhirnya di suatu kain, di suatu bandar, dia terpolsok masuk bandar itu. Lubangnya agak dalam. Sehingga enggak lehernya. Enggak lehernya. Itu ceritanya ya. Cerita pertama. Cerita-cerita pertama. Lalu sebuah sebuah hal yang menarik yang membuat mata guru itu berair adalah kelimaan Bapak. Anak yang baik tadi berperang dalam hatinya mau menolong atau tidak. Kalau ditolong dia anaknya jahat. Tapi hati nurani-nya berkata harus ditolong. Lalu eksennya begini. Pada endingnya. Nyah ambil nyah seutas tadi. Nyah masukkan. Nyah masuk lubang. Nyah tariknya ke atas. Duantu ya. Nyahnya terlalu banyak. Jadi kelimaannya tak bagus. Tapi begitulah pikiran ketika itu dan bahasa ketika itu yang tertuang di dalam narasinya itu. Di apa artinya? Sampai saat ini Bapak tetap jujur dengan apa yang Bapak pikirkan dengan bahasa Bapak. Bapak menulis hanya menuliskan apa yang saya pikirkan. Apa yang sudah ada di dalam kepala. Arti sejujurnya apa yang dipikirkan itu yang dituliskan. Tidak kemana-mana. Kalau ada tulisan pesan 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 buku ini misalnya itu tetap saja sebatas apa yang kita pikirkan. Tidak kemana-mana. Itu yang motivasi. Jadi ingin menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Kira-kira apa nih Pak rumusan untuk menulis biar kami sebagai mahasiswa juga ada ada keinginan untuk menulis gitu Pak? Iya. Tentu berangkat dari kiat yang menjadi pengalaman ya Pak. Mungkin buku teori menulis banyak. Tidak sedikit banyaknya buku. dan orang dan gurunya juga banyak mengajarkan penelitian mengajarkan menulis itu banyak sekali itu. Tetapi pada akhirnya tetap kita akan menjadi diri kita sendiri. Pengalaman Bapak bagaimana bisa menulis seperti apa yang katakan tadi menulislah sejujurnya apa yang kau pikirkan. Yang sudah ada di diri kita sendiri juga Pak. Yang kita pikirkan ini yang kita pikirkan kemana-mana kita kan. Sehingga kita sejujurnya apa yang kita pikirkan tuliskan itu. Mulanya memang kita berpikir sendiri kan. Kadang-kadang kalau berpikir sendiri itu bisa silakan juga. Tetapi sebagai intelektual sebagai masyarakat akademik setelah kita selesai menuliskan apa yang kita pikirkan lalu kita baca ulang. Ya kita baca ulang. Lalu sebagai intelektual alinia pertama sebagai yang kita harapkan sebagai lead yang kita tunggu-tunggu yang bisa memikat orang untuk membaca lebih lanjut kita harus berprasangka terhadap apa yang kita tuliskan tadi itu yang kita pikirkan tadi itu persangka kita apa ini pasti sudah banyak dikatakan orang dan sudah banyak ditulis orang bahasanya mungkin tidak sama alur pikirnya mungkin tidak sama tapi substansinya saya tidak-tidaknya ada yang sama nah dengan persepsi seperti itu kita boleh mencari sumber-sumber cari buku cari teman untuk berdialog dan buku itulah yang kita pakai menjadi referensi jadi awalnya dari pikiran kita referensi itu menguatkan apa yang kita pikirkan seperti itu nah selama Bapak menulis nih apa aja sih Pak kendala yang yang Bapak rasakan nah saya kira tidak-tidak juga itu ada kendala karena menulis itu bagi Bapak tidak memakai tempat dimana saja boleh kalau misalnya kawan-kawan dulu Bapak kan juga di media dulu di koran sejak tahun 76 Bapak sudah di koran gitu ya di haluan juga pernah di singgalang juga pernah di semangat dan kemudian dan kemudian ketika semangat runtuh dan berganti dengan Padang Efres dan Bapak dalam pertengahan itu juga mengawal majalah saga sebagai anak Padang Efres itu dan Bapak Mas Hazeli Asril diangkat menjadi pemimpin redaksi ketika itu ya pemimpin redaksi saga saya kira tidak ada kedalam menulis itu ketika diminta karena biasa di koran itu misalnya pemimpin redaksi atau yang penanggung jawab halaman misalnya opini misalnya misalnya dia enak aja tulis opini kurang satu jadi tulisan kurang satu lalu saya diminta menulis langsung aja menulis itu kan tidak butuh tempat tidak butuh waktu kapan saja jadi karena dilatih saya kira mungkin kuncinya adalah teori bisa kita pelajari tapi untuk kemahiran memerlukan praktek yang terus menerus tanpa henti itu kuncinya sebetulnya jadi kita tidak menemui kendala dalam menulis ada sebenarnya yang kawan-kawan bercerita atau murid-murid bercerita atau juga mahasiswa bercerita dari mana cara bagaimana Bapak cara menulis dari kelimat mana jangan dipikirkan kelimatnya untuk menulis jangan dipikirkan kelimatnya mana yang lebih baik dimana harus dimulai itu jangan dipikirkan tuliskan sejujurnya apa yang kamu pikirkan itu perintah dalam sanubari kita untuk mengugah menulis itu dan Bapak sudah merumuskan sebenarnya apakah ini bisa menjadi teori orang bisa menulis apabila dia jujur menuliskan apa yang dia pikirkan dia akan bisa menulis ilmiah dia menuliskan apa yang dipikirkannya itu sejujurnya dia akan bisa melahirkan karya ilmiah apabila dia menuliskan sejujurnya apa yang dipikirkan itu kalau dia tidak punya pikiran dia tidak akan pernah tidak bisa menuliskan apa yang dipikirkannya itu dia tidak akan pernah melahirkan karya ilmiah apalagi tidak punya pikiran itu yang membuat umuskan dibikin juga sastra untuk menulis karya sastra dia harus sejujurnya menuliskan apa yang dia rasakan perasaan itu harus dituliskan dengan sejujurnya dia tidak akan pernah bisa melahirkan karya sastra yang baik kalau tidak mampu menuliskan tidak mau menuliskan sejujurnya apa yang dia rasakan dia akan melahirkan karya sastra apabila dia menuliskan perasaan itu sejujurnya tidak bisa melahirkan karya sastra apabila tidak punya perasaan sama sekali itu yang Pak Anud selain menulis kan Bapak juga pemangku adat itu bagaimana Bapak kok bisa dipercaya sebagai pemangku adat Pak nah di Minangkabau kita akan mengangkat pemangku adat itu bentuknya ada datu ada penghulu dan perangkat perangkatnya di sisi lain negari itu juga ada barajo-rajo ya rajo itu ya rajo negari berpenghulu negari berajo-rajo kan begitu di Minangkabau ya negari itu ada dua itu jenisnya negari berpenghulu negari berajo ya bapak penghulu di luar barajo dirantau untuk mengangkat penghulu itu adalah sakato kaumnya sepakat kaumnya bapak sebagai mangku adat sepakat kaum bapak untuk mengangkat bapak sebagai salah seorang pemangku adat yang disebut dengan datuk nah bapak sebagai penulis dan terindeks sebagai top 100 ilmuwan di dunia bagaimana kisah dibalik itu ini sebuah pertanyaan yang awalnya bapak bingung juga dan bapak belum tahu sama sekali ternyata sudah menyebar ucapan ucapan selamat di WA-WA grup kadang-kadang WA ini menjadi rimba banyak sekali grup tidak terlihat begitu bapak melihatnya bapak hampir-hampir tidak percaya bapak cek kemana-mana ke PWI bapak cek ke luar negeri juga bapak cek apakah benar informasi ini ternyata masuk ucapan selamat dari pembantu rektor 1 dokter Yasrul Huda selamat bang babang terindeks sebagai saintis dunia top 100 dengan prestasi seperti itu turut mengangkat Iain 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 ke peringkat itu itu katanya semakin kaget bapak kagetnya nikmati itu saja nikmat saja itu bang katanya artinya sudah begitu meyakinkan nah kalau begitu bapak menganggap itu semacam surprise sebagai prestasi kaget luar biasa ya saya kira bapak menduga itu pelacaknya canggih sekali bapak menulis kan sudah sejak tahun 74 dan 76 itu sudah di koran saya kira tulisan tak bisa terhitung itu banyak pasti tak terhitung buku yang bapak tulis itu lebih dari 100 kalau tidak salah 127 terakhir kalau makalah nasional dan internasional cukup banyak kalau artikel saya kira bapak tidak bisa menghitungnya karena kadang-kadang disimpan kadang-kadang tidak itu karena menulis menulis begitu saja dan itu dihargai bapak mendapat informasi juga dari kawan-kawan dari PWI bisa Pak Eko Eko Sekretaris PWI kalau salah ya itu adalah indeks scientific indeks 2022 katanya itu adalah mengindeks orang-orang penggulung tinggi yang terbanyak menulis dan banyak dibaca oleh dunia itu yang memberi keyakinan Pak nah kalau itu bapak menduga tulisan bapak itu banyak dibaca kalau memang dibuka di google saya kira ya kira-kira begitulah kalau dibuka google itu mungkin dua hari dua malam tidak habis juga tentang kita mungkin apalagi orang-orang yang lebih hebat daripada kita pasti akan lebih banyak dan terakhir itu dari semua situs itu memang banyak tulisan bapak ditayangkan topik-topiknya termasuk di situs-situs yang bapak punya baik di Indonesia 1 terakhir di Bandar 10 dan juga situs bapak yang terakhir bapak punya media online yakni www fikirid itu juga ditayangkan di sana jadi itu bapak tidak menugas sama sekali tidak ada upaya ke arah itu ditawarkan diusulkan tidak ada hanya tiba-tiba terindek demikian rupa jadi surprise lah untuk tahun 2022 ini pesan-pesannya untuk mahasiswa sekarang yang masih ragu untuk menulis karyanya pak iya sebagai insan peguruan tinggi hal yang tidak boleh kita tinggalkan sebenarnya adalah kalau bagi bapak 4M pertama membaca kemudian mengamati observasi yang ketiga menulis yang keempat itu adalah mempublikasi menyiarkannya di 4M itu mesti dimiliki melihat apabila kita ada yang meransang kita dan yang menggoda kita lihat benar-benar lakukan observasi lalu tulis sejujurnya setelah kita melihat ada observasi apa yang kita pikirkan tuliskanlah sejujurnya apa yang kau fikirkan itu jangan kemana-mana jangan bahasa orang bahasa kita bahasa yang kita pikir kalau mampu menuliskan apa yang kau fikirkan kau akan melahirkan karya ilmiah dan tidak akan dapat melahirkan karya ilmiah kalau tidak mau menuliskan apa yang dipikirkan sejujurnya apalagi tidak punya pikiran sama sekali kita hadir di bulan tinggi ini pastilah orang-orang yang berpikir pilihan pilihan nah itu jangan kalau sekarang referensi sering begini maswa sulit nulisnya referensi tak ada itu mengandalkan referensi kalau sekarang referensi kalau dikatakan tidak ada saya kira saya kira bahasanya tidak benar di mana saja ada referensi di hp itu saya kira segala referensi ada buku banyak artikel banyak jurnal banyak dan segalanya ada perpusakaan saya kira di padang ini cukup banyak dan itu tidak ada alasan nah jadi yang mengatakan referensi itu paradigma referensi saya kira kalau mengandalkan referensi saya kira kita akan menjadi konsumen terbesar dari buku ada ucapan begini dosen itu hebat buku itu hebat bapak amanat kepada anak-anak muda jangan kamu menjadi konsumen terbesar dari satu buku dari satu referensi dan jadi jangan konsumen terbesar dari seorang guru seorang dosen yang hebat itu adalah kau harus berpikir tuliskan presentasikan apa yang kau pikirkan itu referensi datang kemudian dukung pendapat apa yang kau pikirkan itu dengan referensi referensi yang ada sebab kita berkata pasti apa yang kita katakan sudah ada dikatakan oleh orang sebelumnya sudah ada ditulis oleh orang sebelumnya karena itu apa yang kau pikirkan dan dituliskan dalam paragraf-paragraf tulisan itu temukan dalam paragraf ini pasti ada pikiran yang serupa ungkapan yang serupa dengan referensi yang ada jadi ambillah referensi itu untuk penguat pendapat itu teori mungkin tidak ada pada teori yang lain tapi mudah-mudahan ada pada sikap penulisannya itu sikap kepengarangan Bapak tidak mengandalkan pada referensi pada wawancara tetapi Pak awalnya mengandalkan pemikiran Bapak kemudian pemikiran Bapak klarifikasi Pak cek dengan sumber-sumber yang ada baik di dalam fakta-faktual maupun dalam referensi referensi yang baik itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Yuliza jangan lupa saksikan terus podcast DKTV TV masa depan dakwa dan komunikasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh